Salam Jemaah Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Jemaah Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus Allah mencari manusia Allah mencari manusia kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Allah mencari Adam Allah yang menjadikan manusia Menurut gambarnya dan rupanya Ketika manusia tidak taat kepada perintah Allah Allah tidak membiarkan manusia itu hilang di hadapannya Tetapi Allah terus mencari dia Sejauh mana manusia terbuka di hadapan Tuhan Tuhan pasti datang dan mencari menyelamatkan dia Ketika Allah melihat manusia jatuh di dalam dosa Jauh dari hadapan Tuhan Bersembunyi sesuai dengan kejadian kita lihat Kejadian 3 ayat 9 Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Yesus Allah memanggil Adam Dimanakah engkau Sedaraku sekalian Kemudian kita lihat juga Baca di dalam Ketika kita ada dalam perjanjian baru Ibrani fasal 1 Ayat 1 sampai 4 Setelah pada samaan dahulu kala Allah berulang kali dalam Pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabinya Maka pada samaan air ini Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak Menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada Dengan firman yang penuh kuasa Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan Allah Kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Saudaraku sekalian Allah mencari manusia Seperti yang tadi saya katakan di awal Pembicaraan saya atau penyampaian saya Bahwa Allah mencari manusia Walaupun dia yang menjadikan Dia yang membentuk sesuai dengan gambarnya Tetapi manusia tidak pernah taat Bahkan kadang menganggap Bahwa yang disampaikan itu Mereka belum paham Tetapi pada akhirnya mereka mengerti Ada istilah hidup ini Dijalani lebih awal Dimengerti kemudian Ketika mereka Melakukan suatu tindakan Awal mereka mengerti Walaupun ada perintah Allah disitu Tidak boleh itu artinya Tidak boleh melanggar Dosa itu pelanggaran Melanggar apa yang ditetapkan Atau disampaikan Tuhan Kemudian Allah juga berbicara Kepada Yaakob dalam mimpi Kejadian 28 Ayat 10 sampai 14 Allah mencari manusia Yaakob dalam perjalanannya Dia takut dia bingung Apa yang harus dia buat Dalam perjalanan di kesendirian Apalagi di kesunyian malam Ia ada di lus Di tengah padang Pasti di antara binatang buas Dan serigala Tetapi ketika ia tidur Tuhan datang Menyatakan kehendaknya Sedarku sekalian Yang dikasih oleh Yesus Kemudian Allah juga berbicara Kepada Musa Di padang Di semak-semak Di dalam keluaran 3 ayat 1 sampai 6 Allah juga berbicara Sebelum ia meninggal Kepada Musa Sebelum Musa meninggal Allah berbicara kepadanya Ulangan 3 ayat 1 sampai 8 Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus Dan masih ada Banyak nabi Dalam perjanjian lama Yang Allah datang berbicara kepadanya Allah mencari manusia Sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Sesuai dengan orang-orang yang Allah Mepakai dia Allah datang mencari Adam Dan menyatakan kehendaknya Membawa kembali Memberi mereka Apa yang mereka perlu kerjakan Setelah mereka tidak setia kepada Tuhan Sedara-sedara yang dikasih oleh Yesus Kristus Di dalam perjanjian baru Dikatakan disini penulis Ibrani Menyatakan dengan jelas bagaimana Allah mencari manusia Dan berbicara kepada manusia Bahwa setelah samaan dahulu Kala Allah berulang kali Berbagai macam cara Melalui mimpi Dan bicara secara langsung Seperti Adam dan Musa Kalau melalui mimpi itu Kepada Yaakob Sedaraku sekalian Dan akhirnya Allah datang Melalui Yesus Kristus Penjelmaan anaknya Dia datang Dan berbicara Kepada manusia Manusia Telah jatuh di dalam dosa Manusia tidak setia dengan Tuhan Tetapi ia datang Dan menyatakan diri Kepada manusia melalui Yesus Kristus Dia pencipta alam semesta Seperti di dalam Injil Yohanis Fasal 1, ayat 1, dan seterusnya Dia pencipta Walaupun manusia Saya berbicara dari dua sisi Yang pertama manusia Tidak setia dengan Allah Allah menciptakan manusia Dia yang menciptakan Membentuk manusia Tetapi dia juga tidak Mengintervensi Akan hak-hak manusia Dia hanya mau Apakah Allah membutuhkan Suatu prinsip hidup Dan ketegasan hidup Bagaimana manusia Meresponi Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Melalui pencarian Atau datang Memanggil manusia itu sendiri Saudaraku sekalian Yang dikasih oleh Yesus Di dalam Ibrani Ibrani Fasal 7, ayat 25, 26 Bagaimana Allah berbicara Kepada manusia Kita lihat di dalam Ayatnya yang Kedua dari Ibrani Fasal 1 Maka pada zaman air ini Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak Menerima segala yang ada Yesus Kristus Adalah anaknya Yang ia tetapkan Untuk datang Mencari kita Allah berbicara juga Kepada Pahlus Yang awalnya Salus Salus Kamu buat apa? Mengapa kamu Aniayai aku? Saudaraku sekalian Salus menjawab Siapakah engkau? Akulah Yesus Yang engkau aniayakan Allah berbicara Kepada manusia Mencari manusia Yang satu sisi Supaya manusia Balik kembali Kepada Kebenarannya Dan kehendaknya Dan sisi yang lain Allah menyatakan Rencananya Kepada orang Yang ia panggil Untuk mengamankan Rencana Tuhan Saudara-saudara Yang dikasih oleh Yesus Kristus Dengan demikian Tentu Kita juga Pasti Allah Mencari kita Allah memanggil kita Dari latar belakang Hidup kita Yang berbeda-beda Kehidupan kita Yang berbeda-beda Allah Menyatakan Kehendaknya Allah Mau supaya Kita kembali Kepada dia Sang pemilik kehidupan Sang penjelenggara Hidup kita Dari latar belakang Dan sikap hidup Perbuatan kita Apapun yang kita Kerjakan Tentu itu tidak Meluput dari Pengamatan Tuhan Allah mencari Adam Dengan penuh kasih Allah meminta Pertanggung jawaban Kepada Adam Supaya Adam menjelaskan Mengapa Harus demikian Saudara-saudara Sekalian Kita Walaupun Kita Seperti ini Firman Allah Dalam bagian yang lain Kita ini sebenarnya Dibu Tetapi Mengapa Kita masih ada Sampai hari ini Kita ada Di dalam rumah Tuhan Kita hidup Seperti ini Itu artinya Bahwa Allah kita Adalah Allah yang Maha kasih Dia Tidak menghendaki Umat-umatnya Binasa Kita dibawa Datang kembali Kehadirannya Saudara-saudara Sekalian yang Dikasih oleh Yesus Tentu Allah menyatakan Kehendaknya Kita meninggalkan Semua kondisi Hidup yang lama Perbuatan Tingkah laku Kepribadian kita Yang melawan Kehendak Tuhan Dan Kita merespon Akan panggilan Dan Bagaimana Allah Mencari kita Menyelamatkan kita Kemudian Apa yang Harus kita buat Respon Secara Positif Dan tindakan langsung Paulus Ketika dapat Panggilan Tuhan Dia menyatakan dirimu Bagiku hidup Adalah Kristus Dan mati Adalah Keuntunganku Tetapi Jika aku Diberi waktu Untuk hidup Aku harus Bekerja Memberi Buah Saudara-saudara Yang dikasih oleh Yesus Itu respon Balik Pernyataan diri Dari seorang Rasul Paulus Sebagai seorang Misunan terkenal Yang mendirikan Gereja-gereja Tuhan Di abad pertama Oleh pekerjaan Ruh Kudus Kita melihat Prinsip hidup Daripada Rasul Paulus Di Saman Anugla Ini Di saman Sekarang ini Saman akhir Ini menurut Firman Tuhan Di dalam ayatnya Yang kedua Allah memanggil Kita Oleh Anaknya Ia telah mati Buat kita Hari ini Saudara-saudara Jemaat Tuhan Yang dikasih oleh Yesus Apa respon Kita Ketika Kita Menghidupkan Panggilan Tuhan Allah menyatakan Kehendaknya Kepada kita Melalui Firman Tetapi juga Melalui Mimpi Saya punya Kesaksian Tanggal 1 Juni Tahun 1985 Yang lalu Ketika saya Melayani Di Alur Timur Tuhan Menyatakan Satu mimpi Bahwa Di tempat Dimana Gereja Sedang Kami Bangun Itu Ada Satu gedung Yang tinggi Boleh Saya katakan Menembus Awan-awan Dan lepas Padang Sedara-sedara Yang dikasih oleh Yesus Fondasinya Tidak sampai Di atas tanah Kira-kira Satu meter setengah Dari atas tanah Dan gedung itu Menyala Tanpa ada lampu Menyala tinggi Menembus Awan Saya tidak tahu Apa yang Tuhan Mau buat Di situ Sedara-ku sekalian 34 tahun Kemudian Dari mimpi Saya itu Amba Tuhan Bapak Gembala Di sini Sebagai pendeta Pembina Jemaat saya Berdiri Dan berdoa Dan Ternyata Tuhan Menyatakan Kehendaknya Gereja Betel Indonesia Jemaat Sesari Nabi Kinang Alor Bisa berdiri Di tempat itu Saya tidak pernah Bayangkan Dan tidak pernah Ada dalam Pikiran saya Ternyata itu Rencana Tuhan Tuhan Menyatakan Rencananya Kepada kita Seperti yang tadi Saya katakan Allah memanggil kita Ada dua makhluk Membawa pulang Kembali Kepada kehendaknya Dan Menyatakan Memberikan Rencananya Kepada kita Sedara-sedara Kemudian Kurang lebih Enam tahun yang lalu Mbak Tuhan Gembala Selaku Ketua BPD GBI NTT Sekaligus Pendeta Pembina Saya Berdiri dan berdoa Kini Gereja Tuhan Berdiri di sana Menjadi Kesaksian bagi Orang lain Bahwa inilah Kehendak Tuhan Sehingga kami Ada di sini Sedara-sedara Yang dikasih oleh Yesus Banyak orang Lalu-lalang Di sini Di situ Di sekitar situ Mengatakan Ternyata Gereja dibangun Di sini Itu atas Rencana Tuhan Tiba-tiba Ada pemekaran Desa Kantor Desa Persiapan Ada berdiri di situ Perkembangan Mulai masuk Ternyata itu Rencana Tuhan Saya meresponinya Itu dengan Suka cita Sedara-sedara Sekalian Yang dikasih oleh Yesus Kristus Juga Bagi Bapak Ibu sekalian Kita ada di sini Juga pasti Tuhan memanggil kita Dan menyatakan Kehendaknya Kepada kita Kemampuan kita Karunia kita Berbeda-beda Tetapi prinsipnya Selagi kita Hidup ini Ingat kita Bekerja Memberi buah Kita menjadi Berkat bagi orang lain Tuhan Pasti menyatakan Kehendaknya Dia memanggil kita Dia panggil kita Dari latar belakang Hidup kita Yang berbeda-beda Menempatkan kita Kita adalah Umat pilihannya Umat kepunyaannya Sendiri Dia telah menembusi Kita dengan darahnya Sesuai firman Tuhan Bahwa dia adalah Gambar Allah Wujud dan Kemuliaan Allah Dia datang Memanggil Kita semua Ada di hadirannya Dan pagi ini Saudaraku sekalian Yang dikasih oleh Yesus Untuk Meresponi Panggilan Tuhan Apa yang harus Kita mau katakan Terima kasih Tuhan Yesus Saya masih ada Sampai hari ini Saya tidak punya apa-apa Tetapi yang ada pada saya Hidup ini Tuhan mau Supaya kita menjadi Berkat bagi banyak orang Tuhan mau Supaya Kita menjadi Umat kepunyaan sendiri Yang akhirnya Selagi Tuhan Ijinkan kita hidup ini Kita menjadi berkat Bagi banyak orang Dan bagi kemuliaan Tuhan Amin buat firmannya